Selection, mereka main dengan bola plastik di rumput yang gluduk-gluduk-gluduk Tapi salah satu anak baluku utara sekarang bergabung dalam tim Nas U19 Yang kemarin memenangkan ASEAN Cup, ya betul sekali Itu latihannya dengan bola plastik Safrile, Carmen, semuanya latihan seadanya, gak punya guru Tapi kemudian even Mas Anang, Mbak Sandi juga merasa bahwa Talenta-talenta di sana itu memang lahirnya talentanya udah bagus Dan tidak semua orang dilahirkan untuk bekerja di belakang meja Tidak semua orang excellent di akademi atau di sekolah Memang ada orang-orang yang lahir dengan dalam seni Yang memang mungkin dia ditakdirkan untuk menjadi penyanyi Ditakdirkan untuk mencari rezekinya di dunia kreatif Dan kebetulan kita bersahabat dengan Mas Anang dan Mbak Asanti Jalurnya udah benar Karena kita berdua cuma punya niat kemampuan nol Jadi pengalaman juga gak ada Terus dikenalkan sama Arya, Aurel, dan Bang Atta Dengan pengalaman yang Bang Atta miliki Kreativitas, inovasi, network, jam terbang Berharap dengan kerjasama ini kita berada di jalur yang benar Bisa membawa anak-anak Maluku Utara khususnya di dunia kreatif Untuk muncul di nasional Bahwa kita berbeda Tapi kita juga indah dengan cara kita Dan semoga perbedaan ini menambah kekayaan Keragaman Indonesia dengan cerikas Indonesia Timur Saya orang Ambon, Maluku Pak Beni Maluku Utara Maluku dan Maluku Utara aja kita berbeda Intinya kita berbeda Tapi kita indah dan kita cinta Indonesia Dan kita juga Indonesia Makanya judulnya adalah orang Indonesia Kita harus menentukan untuk itu indah sekali terdengar baru saja Terima kasih bosan untuk hatinya yang luar biasa Terima kasih sekali lagi Dan kita mungkin menuju kepada Amina Pertanyaan untuk Amina Silahkan dinyanyikan Amina Satu, dua, tiga Dicat, dicat, ding-ding Diam-diam, diam, diam, ngewaya Lalu, hap, lalu ditangkap Press conference mana tuh yang ada show-nya langsung kan Penambilan spesial ini Amina Terima kasih Amina Berlukan enlightening banget hari ini Mau lagi, nyanyi lagi Torang Indonesia mungkin Amina Bisa Torang Indonesia dikit Satu, dua, tiga Udah Soalnya kata dia invoice-nya dulu ya guys Kalau mau nambah lagi It's oke nanti Makasih Amina We love you Thank you banget Nah kita mungkin sekarang ke mamanya Lalu itu ke Amina Sekarang aku ke mamah ya Ke mama Mama Nur Mama Nur Terima kasih sudah bersama kita disini Padahal akhirnya ini terlibat Tadi juga kita bisa lihat di music video Aurel Hermansyah Akhirnya ini ada di music video Kemudian juga bagaimana Cerita Dari proses Pembuatan music videonya Atau mungkin ada sesuatu highlight Yang mau disampaikan ke tempat media Dari proses project ini Aurel Hermansyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga yang udah hadir Pastinya seneng banget ya Bisa terlibat di Dalam lagu Torang Indonesia Karena menurut aku Memang lagu ini kan Bagus banget ya Terus Makna dari video klipnya Tadi tuh Setelah aku lihat-lihat Karena tadi pertama kali lihat juga kan Kayak Oh ada Maksudnya Ada artinya gitu Bukan hanya sekedar video klip Kan mulai dari keindahan alamnya Juga ada Pesannya Iya Pas yang ada Ustadz itu tadi ya Itu bagus banget juga Terus abis itu juga Yang paling Apa? Apa? Pas 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 Selur sama Ustadz Iksu Itu jadi satu Itu kan keren banget Perbedaan itu semua Terus abis itu memang waktu pertama kali di Bang Atta bikin lagu ini kan dikirimin kan Dikasih denger ke aku pertama kali Saya bilang Sayang tapi aku gak bisa nih Kata-katanya susah gitu kan Lumayan susah kan Untuk nyanyiannya Ternyata setelah dipelajarin dan Apa ya Didajarin berkali-kali Ternyata memang gak selesai itu ya Karena memang bahasanya juga kan beda gitu ya Jadi memang Kita pengen bikin sesuatu juga yang berbeda Dan Alhamdulillah Pertama kali dengerin ke Pak Benny dan Ibu Sherly Langsung suka gitu Jadi kita langsung kayak Alhamdulillah Suka banget gitu Betul sekali Tapi kegobongan sebuah Aurel-Aurel Maman Nur ini adalah sosok yang sangat supportif sekali guys Mengenal sosok Maman Nur Ya memang kita sama-sama tahu Ini hal apapun yang kira-kira sesuatu yang baik Tujuannya baik Tidak melihat apapun itu Aurel adalah orang yang sangat selalu mengatakan Yes Atau untuk sesuatu yang baik Terima kasih untuk dukungannya di projek ini Aurel-Aurel Iya seneng banget Seneng sekali ya kan Dan cantik sekali di music video itu juga Mantap Nah ini juga langkah-langkah cantik adalah Bunda Ashanti Bunda Ashanti Bagaimana akhirnya kita bisa melihat Music video dari keanekaragaman Sekali lagi pesannya satu Persatuan Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada kita semua Sedikit deh proses keterlibatan dari Bunda Ashanti Bagaimana Bunda Ashanti Merasakan proses dari awal sampai akhirnya music video ini Hadir gitu dari Bunda Gimana pun? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman media yang udah menyempatkan waktunya hadir siang hari ini Pertama-tama mungkin saya mau memberikan apresiasi yang luar biasa Buat Pak Benny yang saya rasa sangat Dan Bu Shirley yang sangat cinta dengan daerahnya Khususnya Maluku Utara Sampai kita berkali-kali datang untuk Buat acara bintang dari timur di sana Kita bawa talent-talen yang bagus ke sini Tujuannya cuma dibawa deh jadi artis pokoknya gitu Nah kita bawa semua mereka ke sini Dan akhirnya yang luar biasanya lagi kita kenalkan sama Bang Atta Disalurkan oleh sebuah karya yang menurut saya sangat amat luar biasa Gak nyangka dari lagu yang saya denger pertama Sampai kedua ketiga kok lama-lama makin enak lagu ini didengar Dan jadinya Alhamdulillah menjadi kuat karga yang sangat luar biasa Tepuk tangannya dulu dong Dan yang paling meaningful mungkin sedikit aja dari lagu ini tuh Bahwa kata-kata kita berbeda Kita berbeda mulai dari ras, suku, kulit Tapi kita tetap Indonesia Torang Indonesia Jadi itu yang menurut aku suatu hal yang highlightnya disini Bahwa Pak Benny, Bu Shirley dan mungkin kita semua yang hadir disini Sangat percaya bahwa apapun itu suku kita Apapun itu ras kita dan kulit kita Kita Indonesia Betul sekali Jadi luar biasa banget Saya juga kaget pas syuting videoclip rasanya tuh gak nyangka akan hasilnya seluar biasa ini Selama proses syuting videoclip bagaimana, ada hal-hal seru yang terjadi? Gak, ini videoclip terenak syutingnya Oh iya gila, ada apa tuh? Lulunya yang lama tapi syuting itu gak nyangka akan Bukan, kayak gak nyangka hasilnya gini aja Pokoknya gak usah diceritain deh Pokoknya gak nyangka Pokoknya, kalau Pak Benny itu memang spesialisnya namanya Roro Jongga Jadi misalnya dua hari, oke kita lusut bikin videoclip Terus kita kayak, hah bajunya ininya gimana? Ya udah cari aja bisa kok Jadi kita kadang suka syuting videoclip disulap Iya, itulah kayak Aduh, jadi memang Aku liat luar biasa banget, tapi ini bener-bener sangat cinta dengan Maluku Utara Ini lagunya bener-bener jadi nasional gitu ya Iya bener Dan jadi bener-bener luar biasa meaningnya Jadi itu sendiri yang Pesan yang sangat amat kuat sekali lagi Sekali temen-temen, persatuan itu memang kita butuhkan tentunya Untuk bisa menjadi negara yang lebih kuat lagi Dan persatuan ini bisa kita lakukan dari proyek-proyek seperti ini pada akhirnya Terima kasih banget Ata Ata juga tadi sempat mention bahwa udah sempat ke Maluku Utara juga betul ya Ata ya Kemudian juga melihat bagaimana Maluku Utara disana Dan kira-kira kalau dari Ata sendiri bagaimana kisah mungkin apa yang mau disampaikan Dari proses pembuatan ini sendiri Karena sekali lagi, ini sempat pada kaget Ternyata pembuatannya tuh di manage dengan baik Sampai kira gak kerasa kayak kerja banget Tapi hasilnya wow banget Ada gak sedikit yang mau disampaikan rahasia tersebut? Kalau kita tanya rahasianya, aku mau pusing sih Karena emang puyeng banget ketika ini bener-bener harus bikin video clip kayak gini Tapi dalam waktu singkat gitu, sebulan kalau gak salah Tapi kalau misalnya dikasih waktu, misalnya tujuh bulan gitu Pasti ide-nya lebih liar lagi dan akan lebih gila lagi Tapi karena memang itu kemarin sebulan Oh iya gula bun, gak boleh ngomong gila ya, gula Iya, jadi akan lebih gula lagi ya Teman anak gak boleh, katanya dia ingetin Pak gak boleh ngomong gitu, gak boleh ngomong gila Iya, makasih anak Pokoknya akan lebih gula lagi kalau misalnya lagu ini misalnya lebih lama lagi Tapi dengan hasil kayak gini di waktu yang mepet Sampai tadi malam aja itu baru proses finishing editing gitu ya Jadi memang tiap hari cuma take-off kan Terus tanya lagi ya Kemarin masih ada yang belum selesai gradingnya, ininya, itunya Tapi alhamdulillah Tuhan memberkahi Semoga ini jadi project yang bagus sampai tanggal 17 Agustus nanti Itu hari kemerdekaan kita Semoga lagu ini berkumandang di mana-mana lah itu targetnya dengan baik Betul Dan ya terima kasih untuk semua yang ada di project ini Pertama sponsor kita, Pak Benny Terus Pipi, Bunda yang kenalin Saya juga sebenarnya baru kenal dan Tadi kalau tanya kenapa ke Maluku Utara kan syutingnya disana Nah pas dilihat disana itu kayaknya dimana aja kalau kita ke alamnya itu semua spot shooting gitu Karena memang negaranya, bukan negaranya Seru banget Boleh enggak kalau sekalian dateng, tren dateng Itu random banget Itu bener-bener aku lihat ada kondangan disana itu Duitnya ditaruh di baju Dicolok-colokin Serius Itulah kekayaan budaya kita Kita sampai ke tempat kayak gitu tuh harus tau Menarik, menarik Di tempat yang orang tuh disana Mungkin punya handphone bukan buat internetan Tapi buat foto Bahkan aku tanya, kok ada yang minta foto sama aku Bila kamu nontonnya dimana? Kami download Jadi download tuh dikirim ke temennya By bluetooth Wah itu bener-bener ternyata Seitunya gitu Masyarakat disana tuh Seluas itu Dan disitu aku ngeliat Indonesia yang bener-bener luas Dan Sampai ke ujung-ujungnya Aku ngerasa gitu Dari Halmahera yang makin maju Dari Kalau tanya Safrile apa? Tidore Yang indah banget Dan sampai ke Makian itu pulau yang bener-bener Di ujung banget Wah kita jadi penahan satu sama Lugu Utara ya Tapi harus dateng Mungkin abis dilihat video clip ini banyak yang Wah kayaknya seru sama Lugu Utara Semoga bisa dateng Semoga bisa dateng Mbak Beny Nanti kita mungkin juga akan ngobrol sama Mbak Beny Temen-temen disini sekalian Mau informasi